Hai mam, kali ini aku masak gulai bola daging Tekstur bola dagingnya lembut, jadi mudahin anak buat kunyah daging Goreng kentang dulu setengah matang angkat tiriskan Bahan bola dagingnya hanya nasi dan juga daging sapi Dihalusin aja, aku pakai chopper mitochiba CH200 Ini yang wadah 700ml dengan 2 tumpuk mata pisau tajam Mesin berteknologi tornado power, jadi menghaluskan daging dengan cepat Ada 2 pengaturan kecepatan yang bisa kita pilih Hanya 300 watt low watt kan Hanya dalam hitungan detik dagingnya udah halus nih Tuh halus banget kan ya Oke lanjut halusin bumbunya Jadi chopper mitochiba ini multifungsi banget ya Selain halusin daging, bisa juga untuk halusin bumbu dan juga halusin bubur MPAC Recommended banget, 700 ribuan udah dapet banyak Langsung order di marketplace kesayangan kalian ya Nah ini bumbu halusnya tinggal kita tumis aja, tambahin bumbu lainnya Tumis sampai harum dan matang, sisihkan Lanjut kita didihkan air, masukin adonan baksonya sampai mengapung Lanjut masukin bumbunya, aduk perlahan aja ya Lalu masukkan kentang dan juga santan kental, tambahin garam, gula dan kaldu bubuk Jangan lupa di icip, masak sampai matang ya Nah ini udah jadi deh, tinggal disajikan hangat Happy Recook Mam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax